selamat menikmati mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham Pegas atau perusahaan gas negara Persero TBK atau PGN dan perlu kami sampaikan ini adalah sebuah insight untuk menambah kasana pengetahuan kita tanpa ada maksud sama sekali untuk mengajak Anda membeli ataupun menjual saham Pegas jadi semua insight tentang emiten sifatnya murni adalah untuk pembelajaran kita bersama dan kenapa kami bahas Pegas karena salah satu yang mungkin tidak terlihat dari Omnibus Law adalah ketika banyak perusahaan industri masuk ke Indonesia mungkin saja industri-industri itu memerlukan gas dan isu itu diangkat oleh beberapa orang dan kami coba menguraikan Pegas untuk Anda Pegas atau perusahaan gas negara yang dikenal dengan nama PGN didirikan tahun 1859 dengan nama firma LJN Eindhoven Incorporated Gravenhalk kemudian pada tahun 1950 saat diambil alih oleh pemerintah Belanda Pegas diberi nama NV Netherlands Indies Gas Masjapik atau NV NIGM pada tahun 1958 saat diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia PGN diganti nama menjadi Badan Pengambil Alih Perusahaan Perusahaan Listrik dan Gas atau BP3LG yang kemudian berlalih status menjadi BPU PLN pada tahun 1961 dan pada tanggal 13 Mei 1965 berdasarkan peraturan pemerintah Pegas ditetapkan sebagai perusahaan negara dan dikenal sebagai perusahaan negara gas atau PN Gas lalu berdasarkan peraturan pemerintah tahun 1984 PN Gas dirubah menjadi perusahaan umum dengan nama perusahaan umum gas negara Perubahan terakhir berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1994 Pegas diubah dari Perum menjadi perusahaan perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara atau persero dan namanya berubah lagi menjadi PT Perusahaan Gas Negara atau PT Perusahaan Gas Negara Persero dan kantor pusat dari Pegas berlokasi di jalan Kei Haji Zainul Arifin nomor 20 Jakarta Berdasarkan anggaran dasar perusahaan ruang lingkup kegiatan Pegas adalah melaksanakan perencanaan pembangunan pengelolaan dan usaha hilir bidang gas bumi yang meliputi kegiatan pengolahan pengangkutan penyimpanan juga niaga perencanaan pembangunan pengembangan produksi penyediaan penyaluran dan distribusi gas buatan atau usaha lain yang menunjang usaha kegiatan usaha utama dari usaha Pegas ini adalah distribusi dan transmisi gas bumi ke pelanggan industri komersial dan juga rumah tangga dan kalau kita lihat memang anak perusahaan dari Pegas ini cukup banyak ya yang mungkin kita malah gak pernah denger juga ya PT Pegas Telekomunikasi Nusantara contohnya yang di bidang usahanya adalah jasa telekomunikasi kemudian PT Pegas Solution bergerak di bidang konstruksi kemudian PT Saka Energy Indonesia eksplorasi minyak dan gas kemudian PT Gagas Energi Indonesia yang mendistribusi gas bumi yang mendistribusi gas bumi kemudian PT PGN LNG pengelolaan gas alam cair dan PT Permata Gerahan Nusantara yang melakukan pengelolaan dan penyewaan gedung dan peralatan dari PT Saka Energi Indonesia sendiri Pegas mempunyai anak PT Saka Energi Sumatera yang dulu bernama PT Saka Lematang kemudian PT Saka Ketapang Perdana PT Saka Bangkanai PT Saka Energi Internasional PT Saka Indonesia Sesulu PT Saka Indonesia Pangkah Saka Energi Exploration Saka Energi Investasi Saka Energi Bank Kinai Barat Saka Energi Muara Bakau dan Saka Energi Sepinggan Kemudian yang dimiliki melalui PT Pegas Telekomunikasi Nusantara adalah Pegas Telekomunikasi Internasional yang bergerak di jasa telekomunikasi yang berkedudukan di Singapura dan PT Telemedia Dinamika Sarana sama-sama di bidang jasa telekomunikasi Kemudian yang dimiliki melalui PT Permata Gerahan Nusantara adalah PT Kalimantan Jawa Gas yang bergerak di bidang transmisi gas kemudian PT Permata Karya Jasa di bidang jasa perbengkelan pembinaan dan penyaluran jasa tenaga kerja kemudian melalui PT Pegas Solution mereka mempunyai PT Solusi Energi Nusantara yang bergerak di bidang engineering konsultasi dan jasa lalu melalui PT Gagas Energi Indonesia memiliki PT Widar Mardiripa Nusantara yang bergerak di bidang jasa kelistrikan jadi banyak sekali sebenarnya anak usaha dari PT PGN ini atau PGN Persero atau Pegas ini ya kemudian kalau kita lihat harga saham dari Pegas sendiri saat ini adalah 980 dan kalau kita lihat market capital atau nilai pasar dari Pegas adalah 23,76 triliun dan ini cukup besar ya dan kalau kita lihat price range Pegas secara bulanan Pegas bergerak dari 900 nilai terendahnya sampai dengan 1155 yang bisa kita kategorikan harga sekarang di 980 adalah harga yang cukup murah sedangkan secara year to date atau dari awal tahun sampai sekarang harga terendah Pegas adalah 605 dan harga tertingginya adalah 2200 sedangkan harga tertinggi Pegas dalam 5 tahun terakhir adalah 4390 jadi secara harga memang Pegas masih kita boleh bilang cukup murah ya kemudian dalam satu bulan terakhir investor asing mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale sebesar 291,01 miliar rupiah sedangkan dari awal tahun investor asing mencatatkan total net foreign sale atau jual bersih sebesar 1,79 triliun dan Pegas sendiri sebenarnya melantai di pasar modal Indonesia sudah cukup lama mulai tanggal 15 Desember 2003 dengan pemilik utamanya adalah PT Pertamina Persero sebesar 56,9640% dan sisanya adalah publik 43,0360% komisaris utama dari Pegas adalah mantan menteri Archandra Tahar kemudian direktur utamanya adalah Suko Hartono kalau kita lihat earning per share dari Pegas dimana sebenarnya Pegas mengalami penurunan cukup banyak di tahun 2018 lalu bangkit sorry mengalami kenaikan dari 2017 ke 2018 kemudian di 2019 mengalami penurunan dan di 2020 mengalami penurunan kembali ya jadi dari 0,01258 di tahun 2018 jadi 0,00279 di tahun 2019 dan 2020 0,00055 USD jadi kenapa harga saham Pegas murah karena earningnya selama 3 tahun belakangan ini menurun dan kalau kita lihat di kuartal kedua sendiri mengalami penurunan secara Q on Q maupun year on year walaupun kita lihat di 2017-2019 pun sebenarnya pendapatan Pegas berada dalam teritori negatif atau merah kemudian kalau kita lihat sales dari Pegas adalah 1,47 miliar USD asetnya 7,56 miliar USD liabilitasnya adalah 4,35 miliar USD ekuitasnya adalah 2,51 miliar USD book value per sharenya adalah 0,035 USD dan ini menghasilkan valuasi secara price to book value ratio yang memang cukup menarik ya hanya 0,66 kali jadi kalau kita bicara price to book value ratio nya memang menarik tapi karena di kuartal kedua earningnya jeblok maka price earning ratio nya menjadi membengkak sangat besar 124,59 kali dan juga karena pendapatannya yang buruk maka net profit margin nya hanya 0,46% return on equity nya hanya 0,54% dan return on asset nya hanya 0,18% kemudian debt equity ratio nya atau rasio utangnya adalah 173,62% memang kalau kita melihat dari profit nya yang menurun dalam beberapa saat terakhir beberapa tahun terakhir kemudian kalau kita lihat banyaknya isu-isu yang mengatakan bahwa penurunan income dari Pegas adalah karena banyaknya industri yang dulunya ada tertumbuh menggunakan gas kemudian industri nya pindah ke negara lain atau bangkrut atau tidak berkembang lagi ini menyebabkan pendapatan Pegas tergerus banyak yang mengatakan seperti itu tapi nyatanya Pegas adalah suatu emiten yang rutin membagikan dividen sejak tahun 2015 jadi bagaimana keputusan anda apakah anda akan masukkan Pegas dalam mood list anda dengan kelebihannya price to book value ratio yang rendah kemudian ada sentimen yang bagus mengenai mungkinan banyaknya industri yang akan kembali masuk dengan omnibus law dan juga Pegas adalah perusahaan yang rutin membagikan dividen dan harga saham Pegas sudah sangat murah yang menjadi negatifnya adalah rasio hutang yang di atas 100% yang tinggi profit profit Over anda EPS nya yang terus terus menerus turun 3 tahun terakhir dan tentu saja salah satu yang kurang baik lainnya adalah di quarter kedua EPSnya negatif, cukup dalam kami serahkan pada Anda semoga bermanfaat tetap sehat, tetap semangat maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia